berikut ini cara mengupload file ke google drive lewat link untuk kalian yang mungkin sebagai siswa itu kan terkadang dapat tugas dari dosennya mengupload berupa file ke dalam google drive file itu berupa foto, musik, kemudian video dan lain-lain karena google drive itu support semua file untuk itu kalian bisa cari linknya ataupun klik linknya ada juga sebagian yang tekan lama linknya pilih salin, kalau whatsapp itu beda juga cara untuk menyalin link nah setelah linknya disalin, buka browser nah disini, di browser ini kalian bisa tekan lama di bagian bagian ini, kolom pencarian, pilih tempel nah setelah kalian pilih tempel kalian kunjungi nah seperti itu juga bisa atau kalau dari langsung dari telegramnya silahkan klik linknya linknya itu bisa saja link berupa bit.ly atau link yang sudah disingkat kalau ini belum bisa disingkat klik linknya, nah seperti ini pilih ikon 3 titik, pilih buka di chrome karena di chrome ini lebih stabil kemudian untuk mengupload file kalian bisa pilih ikon 3 titik ini pilih yang ini situs desktop nah ini kan kita sudah masuk ke dalam folder kemudian kalian lihat disini ada yang namanya tugas ini untuk menambahkan file ke dalam ini kalian bisa pilih ikon plus ini kemudian kalian pilih yang ini yang namanya upload file kemudian pilih dari yang namanya kamera juga bisa perekam video juga bisa dan ini file file itu dari galeri kita nah sekarang kalian bisa browsing dari gambar nah seperti ini muncul gambar audio video juga ada disini silahkan kalian pilih atau pilih ikon 3 garis ini untuk masuk ke file manager masing-masing cari yang namanya foto nah ini saya contohkan di foto saja kalian bisa coba pada video kemudian file dan lain-lain nah ini lagi mengupload itu bisa juga berupa file pdf dan lain-lain upload selesai kalian bisa refresh nah di refresh apakah file kita sudah ada disini nah kalau terlanjur mungkin salah upload kalian bisa pilih pada gambarnya pilih ikon tong sampah ini nah yang ini kemudian untuk kalian yang pakai aplikasi google drive lewat playstore ataupun bagi pengguna ios silahkan download aplikasi google drive itu lebih mudah lagi nah cari link google drive nya silahkan dipilih nanti itu kan ada pilihan dibuka pakai apa pilih yang google drive nah pilih yang namanya email yang kalian gunakan misalnya email yang ini nah pilih ok nah sekarang kita bisa lihat disini kita juga bisa menambah lagi pakai icon plus pilih folder ataupun upload pilih upload nah itu sama saja tapi yang cara kedua ini lebih stabil tanpa harus pakai google chrome untuk itu silahkan dipilih saja mau kalian pakai aplikasi atau tanpa aplikasi itu saja semoga bermanfaat terima kasih telah menonton